Dua saksi mahkota dalam sedang dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, Irwan Hermawan dan Windy Purnama juga menyebutkan adanya aliran dana sebesar 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR RI. Irwan mengaku ada penyerahan uang yang belum pernah disampaikan saat penyidikan atau persidangan karena takut diteror oleh orang kuat. Irwan mengaku uang tersebut diserahkan kepada Nistra, salah satu staf anggota Dewan dari Komisi 1 DPR. Sementara Windy mengatakan penyerahan uang kepada Nistra dilaksanakan sebanyak dua kali dengan total 70 miliar rupiah. Siapa Windy? Ya baik Pak, jadi mungkin perlu saya sampaikan yang mulia, jadi saya akan, saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang, saya nomor telepon seseorang namanya Nistra. Siapa? Nistra, Nistra. Nistra? Nistra. Nistra. Iya. Nistra itu siapa? Saya juga, pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk ke-1 katanya gitu ya, ke-1. Apa? K-1, K-1. K-1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak, saya hanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia, K-1 itu apa? Oh katanya Komisi 1 gitu Pak. Apa? Komisi 1. Komisi 1? Iya. Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M, berarti ini kan baru penerimaan-penerimaan, ini baru satu penerimaan ini. Betul yang mulia. Nah kalau sampai 70 M itu penerimaan dari siapa dulu, kita impun dulu ke si Windy siapa sih. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama juga mengaku menyerahkan uang senilai 40 miliar rupiah kepada seseorang bernama Sadikin selaku perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G. Uang 40 miliar rupiah tersimpan dalam koper yang diberikan kepada Sadikin atas arahan mantan dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Saya tanya untuk siapa, untuk BPK yang melihat. BPK. BPK, BPK. BP. BP. BPK. BPK. Saya dengar, saya dengar untuk BPK, Pak. BPK apa BPK? BPK yang mulia. BPK. Betul yang mulia. Kalau BPK, pejabat pembuat komitmen. Pejabat, penandatanganan komitmen. Kalau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana? Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang yang mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sadikin itu. Dikirim yang mulia. Ditransfer. Tidak. Dikirim bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim. Lewat apa paket. Enggak. Saya kirimkan langsung yang mulia. Hah? Saya serahkan langsung yang mulia. Antar langsung. Betul yang mulia. Tidak dikirim namanya diantar langsung namanya Windy. Kalau dikirim itu lewat poska, lewat apakah itu dikirim namanya. Berarti diantar langsung. Betul yang mulia. Ketemulah sama orang yang bernama Sadikin itu. Betul yang mulia. Dimana ketemunya Pak? Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Iya dekat bendera Hai. Betul mewah itu Pak. Di parkirannya yang mulia. Oh parkirannya. Tidak saya masuk ke hotel. Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin. Sadikin. Iya. Berapa Pak? 40M. La Allah. 40M. Betul yang mulia. Diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura, atau Euro Eropa? Uang asing Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang asing. Uang apa asingnya? Saya lupa depilnya. Mungkin gabungan antara dolar dan Singapura-dolar. Oh Singapura-dolar. Dolar Amerika. Dalam sidang itu saksi lain yang juga mantan dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif mengungkap. Adanya setoran terhadap mantan Menko Minfo, Joni G. Pelati. Anang menyebut mulanya pelati lebih dulu meminta uang sebesar 500 juta rupiah dengan dalih untuk biaya tambahan atas kerja keras anak buahnya. Hal ini pun dibantah oleh pelati. Angka 500 juta, kemudian yang saudara minta bantuan ke Terdakwah Iruan itu, siapa yang menyebutkan angka itu? Pak Menteri. Pak Menteri? Betul ya. Kemudian dieksekusi oleh Terdakwah Iruan. Kemarin sudah 500 juta itu sampai 20 kali saksi-saksi sudah menjelaskan semua. Saya tidak tahu jumlahnya pada saat itu. Saya tidak tahu jumlahnya ya. Saya tidak pernah menyebut meminta angka 500 juta. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua, saat itu saudari HEPI, saksi HEPI, yang adalah tata usaha di kantor saya, menyampaikan bahwa HEPI dan kawannya membutuhkan tambahan honorarium. Nah, untuk itu saya waktu itu bertanya, dari mana ini sumber tambahan honorarium untuk ASN? Nah, terpikir untuk menghubungi Pak Anang. Dan saya menghubungi Pak Anang menanyakan, apakah Bakti bisa menyiapkan tambahan honorarium untuk HEPI dan kawan-kawannya? Baik. Tetapi, yang mulia, tetapi ya pada saat itu saya menyampaikan untuk menghubungi HEPI dan besarnya pun dibicarakan.